Assalamualaikum selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Surat Bungan Pil oke teman teman sekalian ya kali ini saya akan berikan tutorial ya tentang bagaimana cara agar Bungan Pil kita itu pertubuhannya bisa subur dan maksimal teman teman ya nah teman teman ya semua ini adalah multi warna nah jadi kalau kita mau melakukan perawatan dari awal ya teman teman sekalian ini adalah panjang ya ini panjang ini sambung pucuk yang kita lakukan panjang ya teman teman jadi ini perlu kita potong teman teman ya agar sambung pucuk multi warna kita itu menjadi rimbun nah kita potong teman teman ya seperti ini dan ini adalah sambung pucuk yang saya lakukan sudah sekitar 35 hari yang lalu teman teman ya 35 hari yang lalu dan juga kita buka tali kita buka tali nah ini teman teman ya ini sudah terlalu mepet ini teman teman ya nah dan ini bahkan ini sudah apa itu sudah menjepit ya menjepit batangnya maka itu kita buka teman teman ya kita buka pelan pelan saja teman teman ya kita buka semua tali talinya ini teman teman ini adalah sambung pucuk 35 hari yang lalu jadi intinya yang panjang kita potong dulu ya teman teman nah sesudah itu nanti kita lakukan pemumpuan ini lagi ya ini lagi teman teman ya nah ini ini sudah hidup semua ini teman teman jadi cara buka sungkupnya pelan pelan saja teman teman ya pelan pelan saja ini ini lagi teman teman ini sudah hidup nih ini kita potong ya kita potong jadi biar rimbun ini juga teman teman walaupun seperti ini ini kalau tidak kita potong ini memang cepat berbunga teman teman seperti ini ya ini sangat cepat bahkan ini nah ini sudah bunganya sudah mau keluar nih tapi juga akan menghampat terhadap pertumbuhan bogen peel ini maka kita tetap harus potong jadi kita tunggu aja ranting rantingnya tunas tunas barunya dari yang kita potong ini ya teman teman jadi nanti pertumbuhan dari bogen peel kita itu akan terlalu maksimal teman teman ya nah ini sekalian kita buka talinya 35 hari yang lalu teman teman ini enaknya kalau kita pakai interestual cepat berbunga teman teman ya tuh tapi ya itu kalau kita tidak rajin memupuknya itu wah sangat kurang bagus pertumbuhannya teman teman jadi kita harus rajin sampai batang batang atau ranting yang kita sambungkan itu mudah kembali jadi untuk mempercepat pertumbuhannya itu tadi teman teman ya ini sudah selesai semua ini sudah terbuka teman temannya kita tinggal melakukan pemupuan jadi betul betul kita rawat dari awal teman temannya rawat dari awal sambung tutup yang kita lakukan kita pupuk pakai NPK ini juga walaupun tunas seperti ini kita potong aja teman teman ya kita potong jadi kita tunggu tunas tunas barunya aja yang tumbuh nah itu ini juga kita jangan lupa kita membersihkan ya tunas tunas dari batang aslinya biar bisa maksimal teman teman ya nah untuk melakukan pemupuan dengan bugempil sekitar 35 hari sambungan ya teman teman ya katakan satu bulan lah nah ini jadi untuk ukuran kita pakai NPK ya teman teman ya kita pakai NPK saja karena NPK ini tidak terlalu panas teman teman ya nah kita pakai NPK jadi kita pakai ukuran satu sendok teman teman ya dengan media sebesar ini ya nah ini seperti ini teman teman ya nah kita campur dengan 3-4 liter air ini jadi untuk sambungan sebanyak ini teman teman ya untuk sambungan ini sebanyak ini teman teman ya nah ini jadi kita lakukan pakai satu sendok saja teman teman ya karena medianya juga medianya kecil teman teman ya nah kalau terlalu banyak nanti akan gosong teman teman jadi itu satu sendok itu kita lakukan sampai 4 liter air itu dengan 25 sambungan ya bahkan lebih ini teman teman sedikit sedikit saja teman teman ya yang penting 4 liter air ini sudah cukup ya jadi kita anus sendiri lah kita kira kira sendiri agar tidak terlalu banyak ini teman teman ya nah seperti ini teman teman nah itulah teman teman ya tip agar sambung kucuk multi warna kita itu bisa maksimal teman teman sekalian ya maka kita lakukan kita buka talinya sudah kita buka talinya kita lakukan pemotongan ini pemotongan terhadap ranting ranting kita yang terlalu panjang ya jadi ranting ranting kita yang terlalu panjang kita potong sesudah itu teman teman kita lakukan pemupuan oke teman teman sekalian ya semoga bermanfaat sampai disini dulu sampai berjumpa kembali di channel Adi Surat berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk anda semua